Salam sepak bola, jumpa lagi dengan saya Akmal Marhali di Bicara Bola. Bicara bola, bicara fakta. Mantan pemain tim nasional Belgia berdarah Batak, Raja Nainggolan bermain di Liga 1 Indonesia 2023-2024. Ini fakta bukan mimpi. Minggu 4 Desember 2023, Raja Nainggolan menandatangani kontrak bersama Bayang Kara FC dan diperkenalkan ke publik. Anak dari Marianus Nainggolan dan Lizzy Bogat ini resmi dilantik menjadi polisi. Maharnya 5 miliar rupiah untuk setengah musim. Nilai yang cukup mahal. Mengingat Liga 1 tinggal menyisakan 12 pertandingan. Artinya mantan pemain pihak Kensa, Kagliari, AS Roma, Inter Milan, Royal Antweb, dan Spal ini dibayar 416,7 juta rupiah per partai. Atau 4.629.630 rupiah per menit. Itu pun bila pria kelahiran Antweb 4 Mei 1988 ini bermain penuh di 12 laga sisa. Tugas Raja Nainggolan sangat berat. Menyelamatkan juara Liga 1 2017 dari musibah turun kasta. Saat ini Bayang Kara FC berada di posisi juru kunci. Dari 12 laga baru mengumpulkan 12 poin. Hasil 1 kali menang, 9 kali imbang, dan 12 kali tumbang. Hasil seri 1-1 saat melawan juara Liga 1 musim lalu PSM Makassar di Stadion Glora BJ Habibie Parpare. Memperpanjang rekor tak pernah menang dalam 15 laga beruntun. Satu-satunya kemenangan The Guardian diraih pada pekan ke-6 saat tandang ke Markas Persita Tanggerang di Stadion Indomil Arena 3 Agustus 2023 dengan skor 1-0 lewat gol Matthias Mayer pada menit ke-35. Harusnya Raja Nainggolan sudah melakoni debut melawan PSM. Ia sudah bergabung dan berlatih bersama tim arahan pelatih Roberto Carlos Mario Gomez di Makassar. Tapi tiba-tiba balik ke Jakarta. Alasannya masih jet lag, kelelahan, dan mengalami cedera betis. Di usia 35 tahun, kaki dari suami Claudia Lai ini sudah rentah dan rentan cedera. Apalagi Raja Nainggolan sudah 6 bulan tidak berkompetisi alias menganggur. Terakhir, ia tampil bersama Spal pada pekan ke-35 seri B Italia di Stadion Paolo Maza Ferrara Markas Perugia 30 April 2023. Spal hanya mampu bermain imbang satu-satu. Setelah itu, ia angkat koper karena bersih tegang dan merasa dibohongi pelatih Daniel De Rossi yang notabene kompatriotnya di lini tengah AS Roma saat masih bermain. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, kehadiran Raja Nainggolan punya makna tersendiri. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Bayangkara FC yang merekrut pemain yang punya 30 caps dan 6 gol bersama timnas Belgia. Diharapkan kehadiran Raja Nainggolan bisa mengangkat industri sepak bola Indonesia. Maklum, sudah cukup lama tak ada pemain berkaliber dunia yang merumput di Indonesia. Bahkan kabarnya, selain bermain untuk Bayangkara FC, Raja Nainggolan juga menjadi duta pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin Sandiaga Uno. Tapi, mendatangkan Raja Nainggolan adalah perjudian buat Bayangkara FC lantaran kondisinya tidak prima. Bukan mustahil, Raja Nainggolan hanya akan menjadi polisi tidur karena rentan cedera. Ini jelas akan sangat merugikan klub. Memang, Raja Nainggolan salah satu ikon sepak bola dunia. Apalagi, ia berdarah medan. Tapi, penampilannya sudah tak sehebat saat berseragam AS Roma dan ketika membawa Inter Milan juara seri A 2020-2021. Stamina Raja Nainggolan sudah lemah. Jangan sampai malah lebih sibuk rekreasi sebagai duta pariwisata dibandingkan mengangkat performa Bayangkara FC. Kehadiran Raja Nainggolan mengingatkan kita kepada hadirnya bintang-bintang dunia tua macam Roger Mila dan Mario Kempes di era baru Liga Indonesia yang merupakan perkawinan antara Perserikatan dan Galatama di awal tahun 1990-an atau saat diberlakukan marki player di Liga 1 2017. Saat itu ada Charlton Cole dan Michael Asien di Persib Mohamad Sissoko di Mitra Kukar Peter Odemingi di Madura United dan Didir Zokora bersama Semen Padang. Semuanya tak mampu mengangkat prestasi timnya. Yang terjadi malah hanya menguras keuangan klub. Charlton Cole dan Didir Zokora bahkan sudah angkat koper sebelum kompetisi usai. Nah, akankah Raja Nainggolan yang sempat diminati Chelsea dan Manchester United ini akan mengikuti jejak bintang-bintang dunia terdahulu yang bermain di kompetisi sepak bola Indonesia? Pertanyaan paling krusial adalah mampukah Raja Nainggolan menyelamatkan Bayangkara FC dari ancaman degradasi? Fakta membuktikan pemain yang masuk daftar seri A Team of the Year selama 4 musim beruntun dari 2014 sampai 2018 dan peraih penghargaan AS Roma Player of the Season 2016-2017 ini tak mampu menyelamatkan Spal untuk eksis di seri B. Di akhir musim, Spal turun kasta ke seri C lantaran menempati posisi ke-19 dari 20 tim yang berkompetisi. Akankah nasib Bayangkara FC seperti Spal? Yang pasti, kita berharap Raja Nainggolan bisa menunjukkan sisa-sisa magisnya untuk menghibur pecinta sepak bola Indonesia. Jangan sampai hanya sekedar numpang lewat alias jadi polisi tidur. Ayo Il Ninja, selamatkan Bayangkara FC dari mimpi buruk turun kasta ke Liga 2. Hibur kami dengan keahlianmu mengolah si kulit bundar dan transfer ilmumu ke pesepak bola Indonesia agar mahar yang dibayarkan sebesar 5 miliar rupiah sesuai dengan harapan. Salam sepak bola! Terima kasih telah menonton!